Selasa siang, Hakim memfonis pidana 5 tahun bagi Ahmad Musadik dan Mahful Muis Tumanurung. Sementara mantan pimpinan gafat terlainnya, Andri Cahya, difonis 3 tahun penjara. Ketiganya, dinilai majelis Hakim terbukti menodakan agama dengan keberadaan gerakan Fajar Nusantara. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kawasan penggilingan. Meski tidak puas dengan putusan Hakim, tim kuasa hukum masih menimbang akan mengajukan banding atau tidak. Sebelumnya, jaksa menuntut ketiganya dengan pidana 12 tahun dan 10 tahun penjara atas dugaan kasus makar dan penodaan agama. Gafatar merupakan kelompok yang dibentuk pada 2011 dan berubah menjadi organisasi masyarakat pada 2012. Keberadaannya meresahkan masyarakat karena banyak laporan orang hilang yang akhirnya diketahui bergabung dengan gerakan Fajar Nusantara. Dugaan makar terjadi ketika polisi menemukan buku-buku aliran sesat serta dokumen berupa struktur negara. Terdiri dari Andri Cahya selaku presiden, Mahful Muistu Manurung selaku wakil presiden, dan Ahmad Musadik sebagai guru spiritual. 2016 lalu, Fatwa MUI menyatakan Gafatar merupakan gerakan sesat. Gafatar dinyatakan sesat karena merupakan transformasi al-kiadah, al-islamiyah yang diegas Ahmad Musadik. Musadik mengklaim dirinya juru selamat dan nabi terakhir. Sementara ajaran Gafatar dituding menyesatkan karena menganut paham yang mencapur adukan ajaran agama Islam, Nasrani dan Yahudi. Terima kasih. Terima kasih.